Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak D.D.D. Punggulan kuasa ya. Degantian, silakan Tadarus. Jangan lupa ya. Lepaskan Pak Allah selama Ramadan ya. Oke, hari ini kita akan bahas ya. Pak D.D. akan bahas latihan soal KSN. Matematika tingkat SMP. Oke, materi tentang aljabar ya, barisan atau deret geometri ya. Soalnya seperti ini, pada barisan bilangan real, yang membentuk barisan geometri, jumlah 6 suku pertama adalah 9 kali jumlah 3 suku pertamanya. Jika suku pertama adalah 5, maka suku ketiganya adalah. Oke, silakan. Yang mau mencoba dulu, silakan ya. Dengan mempost video ini. Kemudian nanti cocokkan jawabannya dengan jawaban 4 ya. Oke, yang belum like, silakan like dan subscribe ya. Kalau ucapkan terima kasih, yang sudah like dan subscribe ya. Dan klik juga belnya ya, supaya dapat notifikasi dari part ya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Di sini ada informasi jumlah 6 suku pertama ya. Jadi 6 suku pertama berarti SN ya ini ya. SN, maka Nnya 5, 6, maka S6 ya. S itu jumlah ya. Oke, maka S6 katanya ya. Oh ya, berarti kita perlu tahu ya. Jadi SN itu jumlah deret jumlah ya. Jumlah deret ya. Deret geometri itu, kita perlu tulis dulu gak ya. Apa SN sama dengan ini ya. SN sama dengan A ya suku awal. R rasio pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1 ya. Oke, ini ya. Oke, ini rumus yang digunakan ya. Untuk jumlah suku. Jumlah N suku ya. Deret geometri ya. Oke, langsung ya. Berarti kita gunakan ini ya. 6 suku ya. Ini ada informasi jumlah 6 suku pertama 9 kali jumlah 3 suku pertamanya ya. Artinya apa? Artinya berarti S6 itu sama dengan 9 kali S3 gitu ya. S6-nya kita ganti ya. Kita ganti dengan A. Oke, langsung ya. Berarti A dalam kurung R pangkat N ya. Ini 6 ya. N pangkat 6 dikurangi 1 ya. Dibagi R ini kita gak tahu. Dikurangi 1. Sama dengan 9 dikali ya. A R pangkat 3 ya. Karena suku ketiga kan. Ini 3 ya. Dikurangi 1 dibagi R min 1. Oke. Karena sama-sama R kita coret aja ya ini ya. Kita coret ininya. Nah, boleh ya. Kita coret. A-nya juga bisa kita coret ya. Bisa juga kita coret A-nya ya. Boleh ya. Sementara ya. Oke, berarti sisanya adalah tinggal sama dengan R pangkat 6 min 1. Sama dengan. Ini kita jangkasi apa? Pulangi 9 kali R pangkat 3. Dikurangi 9 kali S9 ya. Maka menjadi jadinya 9 R pangkat 3 dikurangi 9. Gitu ya. Oke, kita pindahkan pindah ruas ya. Oke, kita pindah ruas jadi berapa nih? Jadi R pangkat 6. Ini pindah ruas jadi min 9 R pangkat 3. Kemudian ini pindah ke sini jadi plus ya. Plus 8. Oke. Min 1 tambah 9 ya. Jadi 8 ya. Nah, ini menjadi pindah kuadrat bisa nih ya. Karena ini R pangkat 6, ini R pangkat 3. Pak tulis seperti ini ya. Pak tulis seperti ini. Jadi R pangkat 3 kuadrat. Nah gitu ya, kuadrat. Itu pindah kuadrat ya jadinya ya. Min 9 R pangkat 3. Ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Jadi ini anggap ini R pangkat 3-nya X ya. Sama aja, X kuadrat min 9 X tambah 8. Oke, kita faktorkan berapa nih? Berarti kalau ini min 9, ini plus 8. Berarti oh, min 1 ini dikali min 8. Misalnya ya. Min 1 ditambah min 8. Min 1 tambah min 8, min 9, min 1 dikali min 8, plus 8 ya. Oke. Berarti bisa kita bentuk ya. Bisa kita bentuk jadi gimana nih? Jadinya, disini ya. Berarti kalau begitu kita faktorkan menjadi apa? Berarti R pangkat 3 dikurangi 1, kemudian R pangkat 3 dikurangi 8 ya. 1 dan min 8 ya. Oke, sama dengan 0. Oke, berarti R pangkat 3 sama dengan 1 ya. R pangkat 3 sama dengan 1 ya. Oke, kemudian ini R pangkat 3 sama dengan 8. Karena ini bilangan real, barisan bilangan real, maka ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, nah ini yang memenuhi ya. Tinggal ini, R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, 8 itu ya. Kita coret ke 3-nya ya, maka R nya sama dengan 2. Maka R nya sama dengan 2 ya. R nya sama dengan 2. Oke. Kalau R nya 2, sudah ketemu ini ya. Ditanya apa? Ditanya pertanyaannya adalah pertanyaannya jum... Eh, jumlah bukan, suku ya. Suku pertama, oh, suku ketiga ya. Contanya suku ketiga. Contanya suku ketiga. Berarti kalau suku ketiga berarti gimana? Nah, berarti kalau suku ketiga, U3 sama dengan R pangkat N-1 ya. R N-1. Oke ya, ini rumusnya ya. O N, O 3 berarti N, O N ya. Kita tulis dari sini ya. Jadi rumus, kalau rumus apa namanya? Suku ya, suku geometri. U N sama dengan A dikali R N-1 ya. Kalian, untuk mengingatkan ya. Jadi kalau sandainya, apa nih? U3 ya, berarti langsung ya. Kalau U3 berarti 3 kurangi 1 ya, langsung ya. N nya 3 dikurangi 1 jadi berapa? Jadi 2 ya. Oke, jadinya 2 nih. Jadi U3 sama dengan R pangkat 2. A-nya itu 5, suka awalnya ya. Ini A nih. Ini A suka awalnya, awal. R-nya 2, pangkat 2. Oke, sama dengan 5 kali 2, pangkat 2 4 ya. 5 kali 4 jadi berapa? Sama dengan 20. Oke ya, suku ketikanya adalah 20. Oke, demikian penjelasan 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya video ini bermanfaat. Oke, bantu like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.